Kepala KKP Kelas 2 Tarekan Kepala Senin 9 Agustus lalu, daftar anterian vaksinasi mencapai lebih dari 2.700 orang. Ada pun orang yang sudah mendaftarkan diri secara online untuk mengikuti vaksinasi yang dilaksanakan di KKP Terakan akan dihubungi untuk datang sesuai jadwal yang ditentukan. Ini dilakukan untuk mencegah adanya kerumunan. Ada pun dalam sehari, sekitar 60-100 orang yang divaksin dengan jumlah tersebut diperkirakan pelaksanaan vaksinasi bisa selesai akhir bulan ini dengan total target 2.700 orang. Sementara terkait pelaku perjalanan atau orang yang akan melakukan perjalanan karena urusan mendesak juga bisa mendaftarkan diri ke KKP. Namun, minimal vaksin yang dilakukan sehari sebelum keberangkatan. Pihaknya pun tengah mengatur bagaimana mekanisme yang wajib dilakukan pelaku perjalanan. Dihawatirkan, jika warga yang hendak melakukan perjalanan dan divaksin, kemudian langsung melakukan perjalanan, tidak bisa terpantau lagi kondisinya. Terutama jika ternyata ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Kalau sehari sebelumnya bisa, tapi di perangkat baru divaksin, kalau kejadian apa-apa di pesawat, siapa tanggung jawab. Tapi yang jelas kan tidak mungkin menjelang berangkat. Kemungkinan juga enggak. Kemungkinan ya dikatakan ke kantor. Tenaganya enggak ada. Sudah habis-habisan. Cuma masalahnya kan jamnya terlalu jauh. Jam 5 pagi, kita sudah masuk ke sana jam 6 sore baru pulang dari Bandarai. Nanti di SMS, kapan catwalknya, berapa, ya disesuaikan itu. Sekitar 60-100 orang per hari masih cukup lah sampai akhir bulan. Nah kemungkinan ya, mudah-mudahan.